Hai senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan brores semuanya untuk kali ini Sarmin akan mencoba ya bermain-main dengan yang namanya otak otak itu adalah sumber memori dan sumber sumber semuanya dari seseorang di otak itu berfungsi sebagai memori ya pastinya jadi super memory super yu kita mempunyai memori yang bagus mending kita mempunyai disebut adalah orang yang terkembang jadi jangan sampai kita memorinya rusak ya sehingga kita mudah lupa lupa yang sering-sering ditirukan oleh keluarga kita ataupun sesuatu yang kita perlu ingat jadi bagi yang kita mau menjaga memori kita maka kita perlu sebuah supplement ya sebelumnya kita checklist dulu ya seberapa daya ingat kita seberapa memori kita yang kita bisa kaji terlebih dahulu ya seberapa baiknya daya ingat kita memori kita ada lima contoh yang sering-sering kita jumpai yang pertama sulit mengingat nama orang lain-lain kalau jawabannya iya tapi pilihannya iya sulit lupa menaruh benda sulit lupa membayar tagihan nah inilah yang kadang-kadang menjadi ambil ya sering lupa membayar tagihan itu benar-benar lupa atau memang sengaja menjadikan lupa karena ada masalah tertentu jadi harus kalau kita mau cek di sini dengan yang benar-benar supaya kita bisa menguji dayanya kita sulit mengingat daftar yang harus dilakukan dan terganggu dengan masalah daya ingat proses semuanya jika jawabannya iya antara 0-1 berarti selamat daya ingat proses semuanya adalah sangat baik dan jika sudah lebih dari satu berarti daya ingat atau memori proses semuanya itu sudah mulai ada tanda-tanda kurangnya ada perlu di cek kembali nah otak manusia itu setara dengan 100 memori pada sebuah komputer 100 memori pada komputer dan faktanya rata-rata setiap manusia itu hanya mempergunakan satu persen dari memori yang ada di otak itu wow hanya satu persen ya jadi sehingga banyak otak yang tidak terpakai jadi otak itu juga mempunyai bagian-bagian ya bukan semuanya itu adalah satu bagian tapi dibagi menjadi beberapa bagian yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu ada otak bagian depan atau bagian belakang dan otak yang mempunyai fungsi tersendiri sendiri nah kemudian otak itu bagaimana sih mengirim sinyal atau mengirim informasi ke seluruh tubuh kita itu melalui sebuah saraf yaitu dengan neurotransmitter neurotransmitter jadi otak itu menghubungkan informasi ke saraf kita yang disebut dengan neurotransmitter ya kalau neurotransmitter kita kurang bagus maka informasi ke tubuh kita juga jadi lelet lemot kalau ke neurotransmitter kita bagus bisa banget cepat proses penyampaian informasi dalam otak kita jadi kadang-kadang adalah otak enter berarti neurotransmitternya itu bagus langsung bisa diterima apa yang otak inginkan ke bagian tubuhnya di gerakannya juga cepat itulah namanya neurotransmitternya bagus nah jadi kadang-kadang juga kita bisa menemukan ada orang yang terkena demensia atau alzheimer itu merupakan tanda-tanda otaknya sudah berkurang fungsinya bisa mulai dari usia 27 tahun ke atas jadi demensia alzheimer itu bukan untuk orang lanjut usia orang yang masih muda pun bisa terkena demensia ataupun alzheimer jika otaknya tidak dipakai dengan maksimal bagaimana sih supaya daingan kita menjadi super itu kita harus menutrisikan otak kita dengan cukup dan istirahat yang cukup istirahat yang cukup itu benar-benar yang cukup yang nyenyak bukan tidur-tidur ayam jadi harus benar-benar nyenyak dan hindari stres dan juga sering-sering lakukan brain gym olahraga otak itu dengan gerakan-gerakan simple ringan dan bolak-balik jadi dipulang-ulang dengan gerakan kiri-kanan kiri-kanan itu adalah untuk latihan otak jadi nutrisi kita apa cocok untuk supaya daingan kita menjadi super itu kalau kita untuk supaya aliran darah kita lancar kita perlu ginseng kalau untuk bahan bagusnya otak supaya kita sehat kita perlu omega-3 kan untuk fito nutrisi tubuh kita kita perlu distans dan gingko biloba kemudian untuk neuro vitaminnya kita perlu B kompleks itu adalah untuk memaksimalkan dari memori di otak kita supaya menjadi super nah kalau kita mengatakan aliran darah itu kurang penting jadi kita coba lihat dulu ya seberapa sih sirkulasi atau aliran darah itu penting untuk tubuh kita jika sirkulasi darah kita tidak lancar selain kita bisa mudah terasa kesemutan itu tanda-tandanya sirkulasi darah tidak lancar di bagian-bagian tertentu maka kita menjadi kesemutan karena aliran darahnya tidak berjalan dengan baik juga bisa menyebabkan keram juga penyembuhan luka yang lambat ya karena dalam darah kita juga ada zat yang bisa membuat darah beku ya secara alami kalau sirkulasi darah kita tidak lancar maka penyembuhan luka juga akan menjadi lambat dan kaki-kaki lengan terasa dingin ya ujungnya mudah dingin kulit terasa kering itulah karena sirkulasi darah kita tidak lancar bukan saja sirkulasi darah itu hanya untuk sebagai neurotransmitter menyampaikan informasi dari otak ke seluruh tubuh tapi juga banyak fungsinya nah bagaimana sih kita mengatasi supaya sirkulasi darah kita lancar itu kita bisa melakukan beberapa hal yang terpenting adalah lakukan pola hidup dengan sehat berbanyak konsumsi air mineral berbanyak olahraga dan konsumsi Nutrilite jadi kita sekarang masuk ke optimalkan otak proses semuanya dengan produk cistans dari Nutrilite jadi kendungan dari cistans adalah bahan herbal yang secara tradisional digunakan untuk membantu sirkulasi darah kita kalau kita lihat dulu ya manfaat dari tumbuhan cistans ini cistans ini merupakan tumbuhan parasit mengapa disebut dengan parasit karena tumbuhan ini tidak mempunyai hijau daun jadi dia tidak bisa fungsinasi ya kalau mau hidup mau mengambil nutrisi maka dia harus mengambil dari tumbuhan inangnya maka dia kategorikan sebagai tumbuhan parasit yang dapat ditemukan di dataran Cina untuk biasanya masyarakat di Cina dari dulunya sudah menggunakan sebagai obat tradisional selain untuk membantu sirkulasi darah cistans juga dapat berfungsi dalam meningkatkan kerja neurotransmitter yang berguna untuk membantu mempercepat proses penyampaian informasi di otak jadi secara langsung cistans ini juga bisa membantu sirkulasi darah kita lebih lancar ya jadi sebagai neurotransmitternya lebih bagus dalam kandungan cistans ini ada bahan aktif yaitu ada glicosides kemudian berfungsi untuk meningkatkan aliran darah dan perlindungan sehingga membuat neurotransmitter kita menjadi bagus dan sebagai masyarakat di Cina dulunya untuk pengobatan tradisional yang bisa berfungsi sebagai antioksidan anti-aging perawatan penyakit kemunduran saraf mencegah impotensi bagi pria mencegah konstipasi ataupun sembelit jadi banyak kali fungsi dari tumbuhan cistans itu bolosa sedangkan di dalam krilat cistans ini ada kandungan 150 mg ekstra dari tumbuhan cistans tubulosa ini per tabletnya kemudian bahan laku cistans ini akan ditanam di perkebunan atau lahan yang terprogram sertifikasi bisa lihat video-video saya sebelumnya sebelumnya tentang video di balik layar di balik label Nutrilite itu ada mengenai Nutriset kemudian Nutrilite cistans ini juga bisa membantu meningkatkan komunikasi antar sel otak itu bisa membantu produksi neurotransmitter sehingga on antioksidan di otak kita bagus dan bisa meningkatkan fungsi otak kita kemudian dia menggunakan teknis standarisasi ini ya 70% dengan peniletanoid plicosax dan 25% ekinacosid ya patennya sekarang sudah tersertifikasi patennya bambang punya aman dan alami dan ini ada dalam pengujian menggunakan Nutrilite cistans ya untuk orang dewasa antara usia 42-40 tahun dengan peneliti selama 6 minggu jadi tes yang dilakukan ada directional memory yaitu dengan memori yang terarah kemudian dengan association planning yaitu dengan belajar mengenai asosiasi dan juga ada video free call belajar tentang angka-angka secara bebas ya dan ada minis video recognition pengenalan orang-orang yang terkenal kalau untuk orang terkenal kita ingat ini hanya menghadirkan orang-orang yang itu ya figur yang tidak terkenal dan kita harus mengingat dengan baik itulah dilakukan dalam penelitian selama 6 minggu dan juga ada mengenal karakter-karakter dari orang-orang yang tidak terkenal jadi ada dua kelompok yang diujikan kelompok A dengan produk yang placebo yang merestuen ya kita bilang saingan dari penelitian cistans ini sedangkan kelompok B dengan mengkonsumsi 300 kg cistans ini jadi selama 6 minggu hasilnya adalah yang untuk yang warna biru tua adalah kelompok B yang mengkonsumsi cistans di meningkatkan memorinya dengan sangat maksimal semua tes adalah meningkat dengan mengkonsumsi cistans nah siapa saja yang kita perlu posisi ada 12 tahun ke atas orang-orang sehat yang ingin menjaga kesehatan otak sebelum otak kita mulai menunjukkan fungsinya kita juga sudah harus mulai menjaganya kemudian juga orang-orang yang ingin meningkatkan konsentrasi dan daya ingat kita super memory di tiap-tiap lanjut usia tahap usia jadi ada tiga kategori usia yang bisa kita rangkum ya yang pertama adalah remaja antara 12-20 tahun itu mengapa perlu cistans karena itu biasanya pada remaja sulit konsentrasi dan sulit mengingat pelajaran karena di usia tersebut adalah masa-masa dalam belajar jadi sangat sangat penting untuk konsentrasi makanya perlu suplemen cistans ini untuk membantu supaya memorinya bagus sehingga mudah lebih konsentrasi dan kalau untuk yang kategori kedua yang artis ya untuk dewasa itu antara 21 tahun sampai 49 tahun itu perlu cistans ini supaya mudah lebih mudah untuk konsentrasi dalam pekerjaannya dan juga supaya mudah mengingatnya dan tidak 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 gampang ya dalam membuat keputusan kira-kira begitulah ya look up to list kemudian untuk kategori ketiga adalah untuk 50 tahun ke atas untuk golden age usia emas itu biasanya sudah kategori kan orang yang mudah lupa dan sirkulasi darahnya juga menurun ini adalah orang yang paling penting untuk mengkonsumsi medulat cistans ini oke jadi kita coba rekap dulu ya dari medulat cistans ini itu pastinya adalah maklumestrat cistans kemudian terbuat dari bahan herbal bantu memperlancar sirkulasi darah baik untuk kesehatan tubuh kita bukan hanya otak ya tapi untuk seluruh tubuh kita karena cistans ini juga bisa menunjukkan untuk memperlancar sirkulasi darah jadi sangat bagus untuk seluruh tubuh kita untuk kesehatan tubuh kita adalah sangat bagus oke inilah demikian review produk dari saya cistans dari Nutrilite untuk Super Memory Super U dari Nutrilite semoga bisa bermanfaat bagi berhasil semuanya sampai jumpa di lain-lain video terima kasih bye-bye